Hal yang pertama kita perlukan ketika mensubmit naskah kita ke jurnalnya adalah kita memiliki naskah artikel tersebut. Jadi setelah kita tentukan jurnalnya seperti yang disampaikan oleh Pemateri 1 tadi Pak Fauzidin nah kita memiliki naskah artikel yang siap dan sudah sesuai dengan template jurnalnya untuk kita submit ke dalam ke jurnal yang kita tuju. Nah di sini saya coba share screen. Jadi tadi setelah kita memilih jurnal yang sesuai dengan skop manuskrip kita atau naskah artikel kita lalu kita akan melakukan submit di jurnal tersebut. Nah yang pertama adalah kita mencari icon dari register. Kalau kita sudah punya, sudah mendaftar dahulunya maka bisa kita langsung login. Namun ketika kita belum mendaftar atau kita baru saja mendaftar ke jurnal tersebut kita klik register. Di sini saya memilih jurnal objeksi karena memang naskah artikel yang saya buat sesuai dengan skop jurnalnya yaitu berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Nah selanjutnya kita mengisi form register yang ada di jurnal tersebut. Kita coba isi. Yang pertama kita buat username kita. Kemudian password. Repeat password. Kita isi semua form-nya. Kemudian kita isi file desainnya. Kemudian kita isi first name. Kalau nama kita terdiri dari satu suku kata maka kita bisa isi first namenya dan last namenya dengan nama yang sama. Dengan nama kita sendiri. Tapi kalau kita punya dua atau tiga suku kata kita bisa mengisi di first name, middle name, dan last namenya. Kemudian kita isi inisialnya. Kemudian afiliasi atau tempat kita ya, afiliasi yang kita isi. Kemudian kita isi alamat email. Kemudian kita isi confirm-nya sama dengan alamat. Bisa kita copy paste saja. Kemudian kita isi font. Kemudian kita bisa checklist di konfirmasi untuk ketika kita mendaftar username dan password kita bisa masuk ke email kita. Kemudian di sini ketika kita melakukan register, kita registernya sebagai apa. Kalau kita register sebagai reader saja, tentu nanti kita tidak bisa melakukan submission. Nah ini yang sering mungkin terlupa bagi kita penulis untuk mengklik kita itu meregister sebagai apa. Di sini karena kita mau men-submit jurnal kita, kita klik author sebagai penulis. Lalu kita klik register. Nah, di sini kita sudah mendaftar sebagai penulis di jurnal obsesi. Nah, caranya adalah kita klik new submission. Di sini juga ada beberapa form yang harus kita isi sampai submission kita itu finish. Atau jurnal kita itu masuk ke dalam data jurnal yang saya masukin adalah jurnal obsesi. Nantinya akan dikirim oleh editornya ke reviewer. Kita klik di sini, artikel. Kemudian kita baca aturannya. Di sini kita lihat bahwasannya untuk jurnal ini ada author fee-nya. Jadi nanti ketika mau publish jangan terkejut ketika editor mungkin meminta author fee. Jadi sebelum kita submit, kita cek dulu seperti yang disampaikan oleh penulis satu. Kita baca semua atur-aturan yang ada di halaman website dari jurnal yang kita tuju. Kemudian kita checklist, submission checklist. Kita baca similarity-nya di bawah 20%. Nah, ketika sudah kemudian kita klik juga copyright notice-nya. Dan jika kita mau mengirimkan informasi kepada editor kita bisa tulis di text untuk auditor. Kalau tidak kita lanjut saja, save and continue. Nah, kita masuk pada tahap P2 yaitu upload. Lalu kita ambil naskah kita. Kita choose file. Kemudian kita ambil artikel kita untuk kita submit di jurnal. Kemudian kita upload. Nah, ketika sudah masuk berarti kita tinggal save and continue. Karena kadang-kadang ketika proses submission ini ada penulis yang lupa untuk menekan tombol upload-nya. Nah, jadi ketika sudah selesai submit ternyata artikelnya tidak masuk pada saat dicek oleh editornya. Kemudian kita klik save and continue. Nah, di sini adalah metadata. Kita harus mengisi metadata itu sesuai dengan data kita. Jika kita punya penulis kedua, kita nanti bisa tekan add author. Nah, di sini saya sudah menulis untuk penulis saya, naskah saya. Itu first name-nya, kemudian email-nya, afiliasi, country atau negara sumber dari negara asal dari penulis. Kemudian kalau kita mempunyai dua penulis, kita bisa klik add author. Kemudian untuk data-data dari naskah kita, yang pertama judul. Nah, kita bisa tuliskan di sini judul kita. Saya coba copy-paste saja dari naskah yang saya punya. Kita klik di sini. Kemudian abstract. Selanjutnya yang kita isi adalah keyword-nya atau kata kunci. Ini sesuai dengan judul kita. Kemudian karena ini artikel kita bahasa Indonesia, kita bisa beri kode yaitu nangisnya adalah ID Indonesia. Kemudian referensi, kita pastikan saja dari artikel yang kita punya. Nah, setelah itu kita save dan lanjutkan. Nah, kalau misalkan kita punya data tambahan, kita bisa upload di sini. Kalau tidak, kita bisa lanjutkan. Dan di sini adalah tahap akhir dari proses submission atau mensubmit jurnal di, mensubmit artikel kita di jurnal. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik. Minis. Dan untuk mencek apakah naskah kita itu sudah ada. Nah, kita klik yang tadi. Nah, ini sudah tinggal menunggu dari proses review dari editor. Nah, biasanya proses ini nanti juga diberitahu oleh editor via email kita. Mungkin itu langkah-langkah sederhana ya Bapak-Ibu untuk melakukan submit. Bagi Bapak-Ibu yang sudah punya jurnal yang sudah publish, mungkin ini tidak asing lagi. Suman beberapa hal yang kita temukan memang ada penulis, baik itu dari mahasiswa atau mungkin dosen yang belum memahami cara submit jurnal. Nah, ini adalah langkah mungkin. Untuk VOJS 2 atau JS 3 itu sama saja ya Bapak-Ibu. Mungkin itu Bu Erlina yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi terkait submit untuk jurnal. Saya kembalikan kepada moderator jika nanti ada yang mau ditanyakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ifad yang sudah menjelaskan bagaimana cara men-submit artikel pada jurnal terakreditasi nasional. Baiklah, Bapak-Ibu selanjutnya kita masuk pada acara selanjutnya itu tanya jawab atau sesi diskusi. Kepada Bapak-Ibu yang ingin bertanya, baik kepada pemater yang pertama, Bapak Muhammad Khojidin, maupun kepada Ibu Ifad dipersilahkan. Langsung diaktifkan saja speakernya Bapak-Ibu. Sebutkan nama dan juga asal institusi. Kemudian pertanyaannya dikutukin kepada siapa. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu Ifad sudah mempromosikan obsesi. Baik, jadi gini. Sebenarnya tidak berhenti di kirim artikel, submit artikel. Itu baru tahap pertama. Tahap pertama. Setelah itu nanti Anda akan mendapatkan email. Email ucapan terima kasih dari editor. Dan itu secara otomatis terkirim dari sistem OJS. Isinya itu bisa diedit oleh editor. Jadi kalau di obsesi, itu dua hari yang lalu strateginya saya ganti. Jadi saya tuliskan di situ bahwa artikel itu akan direview oleh editor selama dua hari. Jadi selama dua hari itu nanti akan ada keputusan apakah artikel itu direjek atau diteruskan. Kalau diteruskan, nanti harus ada persaratan tertentu. Misalnya nanti mengikuti setelah direview harus revisi dan sebagainya itu sudah ada detailnya di balasan email kalau dia layak. Kalau tidak layak itu langsung rejek. Nah kebanyakan yang sudah rejek itu, yang pertama kan di situ author guideline-nya bilang harus menggunakan main delay. Kalau tidak pakai main delay langsung rejek. Kemudian yang kedua harus mengutip 15 sumber artikel jurnal. Kalau tidak seperti itu, otomatis nanti direjek untuk silahkan diperbaiki, submit kembali. Kemudian juga struktur artikel harus sesuai template. Kalau tidak seperti itu. Jadi kalau makanya pemahaman terhadap author guideline itu perlu dilakukan oleh semua penulis. Jadi tidak asal misalnya artikel yang kita miliki langsung di-submit. Jadi sesuaikan dulu seperti apa. Karena gaya selingkung setiap jurnal itu berbeda-beda. Mungkin itu tambahannya, Bu Linah. Terima kasih telah menonton!